A tambah B, itu nilainya adalah 5. Nah, kita lihat. Ini jadi persamaan, dua-buah persamaan jadinya. Kita jadikan berarti 5. A itu adalah 5 dikurang B. Nah, ini nanti masuk ke sini B-nya. Berarti 2A ditambah 3 kali 5 kurang B ya. 5 kurang, jadi A-nya diganti ya. A-nya diganti. Kita lihat sedikit ya, yang ini di, dalam B ya. Dalam B, jadi bahwa A tambah B, tambah dengan 5. Berarti B-nya adalah 5 dikurang A. Nah, ini tadi. Yang ini. Masuk ke B. Jadinya, 2A ditambah 3 kali 5 dikurang A. Sama dengan 12. Dan seterusnya nanti didapat nilai A. Kita tidak perlu mencari nilai A. Kenapa nilai A? Karena di sini hanya menanyakan tentang kecukupan data dari C sama dengan 1 dan A plus B sama dengan 5. Nah, jadi jawabannya itu adalah A, pernyataan 1 saja tidak cukup. Berarti yang pertanyaannya, pernyataan 2 saja cukup? Salah ya. Nah, jadi yang betul adalah C. Ini 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi 1 pertanyaan saja tidak, 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, itu jawabannya. Jadi tidak perlu melanjutkan A-nya. Tidak perlu diteruskan. Karena ini pasti dapat nilai A. Karena semua sudah dalam A ya. Kita teruskan nomor 12. Nomor 12. Silisih uang Adi dan Budi 30 ribu rupiah. Jika 15 persen dari uang Adi diberikan kepada Budi, maka uang mereka sama. Jumlah uang mereka adalah. Nah, ini adalah berupa perbandingan dia. Kita umpamakan misalnya Adi dulu. Adi itu adalah A. Kemudian Budi itu adalah B. Jika 15 persen dari uang Adi diberikan kepada Budi, artinya apa? Jumlah uang mereka sama berarti sama dengan. Nah, berarti A-nya berkurang 15 persen. Ya kan? Uang A itu 15 persen. Dikurang 15 persennya. Nah, gitu. Berarti B-nya berapa? Berarti B-nya bertambah dia. B-nya dia bertambah. Jika 15 persen dari uang Adi diberikan kepada Budi, maka uang mereka sama. Artinya B ditambah di sini. Gitu ya. Sama dengan. Sama dengan. Berarti uang B bisa kita cari kan? Nah, di sini. Berarti dia menjadi A kurang 15 persen. A di sini jadi kurang lagi. Nah, ini sudah cukup. Berarti dia menjadi A dikurang 15 persen. A di pindah ruas ini jadi kurang lagi. 6. Jadi, mendapatkan yang ini dulu. Artinya apa? Mengurangnya 30 persen ya. 30 persen. Nah, itu. Artinya apa? Duit A ini, dia adalah. Ini kan 15 tambah 15, 30. Berarti 70 persen. A ini adalah nilai dari B. Kita dengan kata lain dibuat dia menjadi 70 per 100 A sama dengan B. Atau bisa dibuat A per B sama dengan 100 per B. 70. Ya, seperti itu. Sehingga di sini ada nanti menghasilkan sebuah perbandingan A per B sama dengan 100 per 70. Artinya A berbanding B itu adalah disederhanakan berarti 10 berbanding 7. Itu A banding B. Sedangkan selisihnya. Selisihnya 30. Ini selisih A dan B. Di sini selisih rasionya aja. Nah, selisih rasio untuk A dan B itu adalah 10 kurang 7 sama dengan 3. 3 ini untuk 30 ribu. Pertanyaannya jumlah uang mereka. Jumlah uang mereka berarti 17, Jan. Nah, yaitu jumlah uang berapa? Di sini tadi selisih. Karena selisihnya di sini ya. 30. Berarti kaitannya dengan selisih rasio. Kalau jumlah uang mereka berarti jumlah rasio mereka. Jumlah rasio mereka berapa tuh? 17 untuk X. Berapa X-nya? Nah, tinggal dikali silang aja. 17 kali 30 ribu dibagi dengan 3. 3 bagi 3 bisa. Berarti tetap dia tuh 17 tambah 0-nya 4. 170 ribu. Oke. Lanjutkan ke nomor 13. Ada pertanyaan dulu silahkan ya. Silahkan jadi interruptsik. Ada pertanyaan silahkan di interruptsik. Kalau tidak ada, bawa lanjut. durasi jalan terus. Nomor 13. Bilangan bulat terbesar untuk X untuk persamaan 8 pangkat X kurang dari 4 pangkat 6. gimana caranya. Bahwa di dalam penyelesaian pangkat itu kita harus ini start-nya ya. Untuk penyelesaian pangkat. Penyelesaian pangkat. Itu bisa menggunakan logaritma. Bisa. tapi pada dasarnya apa? Menyamakan menyamakan bilangan pokok perpangkatan. Ini yang konsep dasarnya untuk penyelesaian soal perpangkatan. Di samping dengan menggunakan logaritma. jadi yang lain juga bisa menggunakan cuma untuk ini kita gunakan nano saja. Ini untuk yang lain juga bisa menggunakan logaritma. Bisa juga. Tapi kita menggunakan cara yang menyamakan bilangan pokok perpangkatan ini yang kita pakai. Kita lihat. Ini 8 pangkat X dengan 4 pangkat X. Ini ada hubungan harus kita cari hubungannya. Hubungannya antara 8 dengan 4 itu adalah masing-masing bisa ini dasarnya 2 berpangkat. 8 itu kan gini dulu ya. Nah. Ini gini dulu. Nah. Gitu. 8 itu kan bisa kita hubung menjadi 2 berpangkat 3. Kalau 4 itu bisa kita hubung menjadi 2 berpangkat 2. Nah. Gitu. ini nanti kalau kita sederhanakan pangkat berpangkat lagi berarti dikali. 2 berpangkat 3 X kurang dari 2 berpangkat 2 kali 6 12. Artinya apa? Bukan dicoret ya. Tandanya pun adalah implikasi ini. Bukan equivalent. Artinya bahwa 3 X kurang dari 12. Berarti X-nya kurang dari 12 bagi 3 4. Nah. Itu jawabannya. Bentar. 3 X X kurang dari 4. Ya. Ini X-nya kurang dari 4. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari 4. Jadi jawabannya adalah P 3. Nah. Karena ini yang ditanyakan adalah bilangan bulat terbesarnya. Untuk penyelesaiannya sampai di sini. Jadi X kurang dari 4. Tapi untuk yang diminta bilangan bulat terbesar. Kurang dari 4 berapa yang terbesar? Untuk 3. 2 juga masuk sebenarnya. 1 dan seterusnya dan seterusnya kebawah yang kurang dari 4. Nomor 13. Silahkan sampai sini ada dulu yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan silahkan. lanjut ya. Nomor 14. Nomor 14. Dalam suatu kelas jumlah siswa putri 60 persen. Sedang dari siswa putri tersebut yang bertacamata 15 persen. Jika dari siswa sekelas dipilih secara acak maka peluang terpilih siswa putri yang berkacamata adalah. Ini kembali lagi ke teori peluang. Di mana peluang A itu adalah NA dibagi NS. Jadi peluang peluang A ini adalah NA banyak anggota himpunan A dibagi dengan semestanya. Banyak anggota semesta yang bicara kita misalkan ya. Jadi siswa putri yang berkacamata itu adalah X. Jadi siswa putri berkacamata ini yang pemakan dengan X. X-nya itu adalah 15% dari 60%. Artinya nilai X ini adalah 15 pers ratus dari 60 pers ratus. Dari apa? Dari jumlah keseluruhan ya. Dari jumlah keseluruhan siswa. Ini jadi berapa ini? jadi 15 ini sudah dicoret ya. Ini dicoret kemudian jadi berapa ini? 15 kali 6 per 1000. Nah 15 kali 6 kan 90 90 per 1000 atau 9 per 100. Jadi peluangnya langsung aja. Peluang terpilih siswa ber kacamata. Sama dengan berapa? Ya tentu 9 per 100 tadi 9% ya. Dari berapa? Dari jumlah semuanya kan ada 100 persen. Jadi ini langsung diperakan aja hilangannya. Persennya hilang. Berarti dia 0,09 peluang. Tanpa satuan. Nah. Nomor 14. Gimana Pak Ujar mengaktifkan nano-nya? Silahkan ada yang bertanya dulu. selanjut nomor 15. Nomor 15. terdapat 5 data sebagai berikut N1 N kurang 1 N kurang 2 sampai dengan N tambah 6. Silisih nilai rata-rata dan median adalah. Nah. Gimana caranya? Mediannya yang mana? mediannya tidak lain karena datanya diurut ya. Jadi untuk misalnya nilainya N jadi N pasti yang terkecil N kurang 1 N kurang 2 berarti ini datanya sudah terurut nih. Sudah terurut. Kenapa terurut? Sebab datanya sudah kalau kita masukkan N sembarang aja masukkan N sembarang anggaplah Nnya 5 bersini sudah 4 ini 7 8 9 10 berarti terurut. Jadi cara mencari mediannya mana? Tinggal dicari yang tengah-tengah berarti ini mediannya. Nah. Mediannya. Berarti median mediannya adalah N tambah 3 karena berada di tengah-tengah. Ya. Mestinya soalnya ini diacak dulu. Jadi kita bisa menganalisa mana yang lebih rendah nilainya. Kebetulan ini sudah. Jadi kalau ketemu nanti misalnya acak ya N plus 2 misalnya N plus 5 N kurang 7 dan seterusnya itu terpaksa disusun. Pak, pak. Pak, ya. Kita keluar dulu lah ini hendak habis waktunya. Habis itu masuk lagi. Waktu apa? Waktu ininya waktu apa waktu aplikasinya hendak habis. Oh. Kita keluar dulu setempat ya. Habis itu masuk lagi. habis habis bapak klik and meeting langsung join semuanya lah. Ya, break dulu. Break dulu, Bapak Jir. Break dulu aja. Break dulu. Langsung langsung masuk kena join lah. Nah, keluar. Oke.